Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selama 5 hari Yaitu dari Senin sampai Jumat tanggal 21 sampai 25 Juni 2021 Semoga sukses dan mohon doanya Ini adalah cuplikannya Yang kelima Pembacaan doa penutup Untuk memulai kegiatan ini Marilah bersama-sama kita baca baswala Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Menyanyikan lagu Indonesia Raya Laporan panitia pelaksana oleh Kasatlah Pendidik P2 KPT K2 Kota Akhidrasi Jakarta Selatan Kepada Bapak Soekan Anda Dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera buat kita semua Yang kami hormati Kasubat Tata Usaha P2 KPT K2 Kota Akhidrasi Jakarta Selatan Yang kami hormati Para kasatlak di lingkungan P2 KPT K2 Kota Akhidrasi Jakarta Selatan Yang kami hormati Bapak Ibu para narasumber Bapak Ibu para narasumber Bapak Ibu perserta pelatihan Yang saya banggakan Puji dan syukur Marilah selalu kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Dalam hal ini Alhamdulillah Terkunci dengan mindsetnya Berbeda dengan orang-orang yang memiliki growth mindset Mindset berkembang Diberikan simbol Atau lambang Sebagaimana tumbuhan Dia terus tumbuh Berkembang Mencari hal-hal baru Kemudian mempelajari hal-hal baru Memperbaiki terus-menerus Apa yang Sudah dia peroleh Bapak Ibu sekalian Mindset yang berkembang inilah sebenarnya Yang menyebabkan orang-orang bisa menjadi lebih sukses Dibanding orang-orang yang lainnya Orang-orang yang memiliki mindset yang berkembang Dia Memberikan tanggapan atas sebuah kegagalan Adalah peluang untuk dia berkembang Sedangkan orang-orang yang memiliki mindset tetap Dia memandang kegagalan Adalah sebagai batas kemampuan saya Kemudian dia akan mengatakan Seperti inilah saya Inilah yang hanya bisa saya lakukan Saya yang mampunya cuma ini Dan seterusnya Dan seterusnya Sebagai alasan Untuk dia menghindari Perkembangan Atau mengembangkan dirinya Orang-orang yang memiliki mindset yang berkembang Dia suka mencoba hal-hal yang baru Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini Pelatihan berbasis multimedia ini Bapak Ibu akan dikenalkan hal-hal yang baru Dan orang-orang yang memiliki mindset yang berkembang Dia akan asik dengan hal-hal yang baru Dan akan mengimplementasikan Dalam pembelajarannya Di kemudian hari Sedangkan orang-orang yang memiliki mindset tetap Dia merasa frustasi Dengan hal-hal yang baru Dan dia memutuskan untuk berhenti Sebagaimana banyak orang yang frustasi Bagaimana mengembangkan bahan ajar Pada masa pandemi kali ini Bapak Ibu Orang-orang yang memiliki mindset berkembang Dia terinspirasi dengan kesuksesan orang lain Sehingga dia menyukai Cerita-cerita kesuksesan orang lain Atau success story Dan ini menjadikan sumber inspirasi Dan motivasi untuk dia Untuk mengembangkan diri dia Sedangkan orang-orang yang memiliki mindset tetap Dia akan mengatakan Beginilah saya mengajar Dengan mengajar seperti ini Dengan mengajar seperti itu Saya sudah bisa menghasilkan murid-murid saya yang hebat Dia akan mengatakan Saya tetap pada apa yang saya tahu Dan dia merasa yakin Dengan apa yang dia bekerjakan Berbeda dengan orang-orang yang memiliki mindset berkembang Setiap kita Pasti akan mendapatkan feedback Baik itu dari pimpinan kita Dari atasan kita Ataupun dari anak-anak murid kita Orang-orang yang memiliki mindset berkembang Senang mendapatkan feedback Dia mengatakan feedback adalah sesuatu Yang menyebutkan kita semakin terbangun Membangun kita Sedangkan Orang-orang yang memiliki mindset yang tetap Dia tidak suka kritik Dia tidak suka masukan Dia tidak suka dengan saran Yang terakhir kemudian mindset berkembang adalah Orang-orang yang memiliki mindset berkembang Dia melakukan upaya Bahwa Saya yang menentukan kemampuan saya Berbeda dengan orang yang memiliki mindset tetap Dia merasa bahwa potensi saya Sudah ditetapkan seperti ini Dan tidak akan mungkin berkembang Bapak Ibu kenapa saya harus memberikan tentang mindset tetap dan mindset berkembang Karena masa pandemi ini adalah masa di mana akhirnya kita dipaksa untuk memiliki mindset berkembang Bapak Ibu Dahulu tidak ada orang yang suka dengan yang namanya laboratorium virtual atau virtual laboratory Dahulu tidak ada orang yang suka dan tidak ada orang yang menggambarkan bahwa pembelajaran Perapat bisa dilaksanakan secara dari di mana orang-orang bisa mengikutinya di mana saja dan kapan saja Apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu sekalian Karena semuanya tergagap-gagap dengan situasi yang ada Sehingga yang terjadi pembelajarannya hanya mengindahkan Pembelajaran yang dilakukan di kelas secara tatap buka dipindahkan menjadi pembelajaran secara daring Tanpa mengembangkan sisi bahwa anak-anak di rumah Siswa didik di rumah Kita tidak melihat bagaimana Bagaimana dia berekspresi Kita tidak bisa tahu apakah dia tertarik atau tidak tertarik dengan apa yang kita sampaikan Ini adalah sebuah tantangan yang harus kita jawab Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan mengikuti kegiatan pelatihan Peningkatan kompetensi Dengan pembelajaran berbasis multimedia Bapak Ibu multi banyak media Berarti media Menggunakan banyak media Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa menginspirasi Seluruh peserta didik yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian Orang-orang yang memiliki fixed mindset itu tidak ubahnya Ketika kita Tidak jari seperti itu Yang namanya sekolah harus tetap muka Harus ada whiteboard Harus ada ruangan kelas Harus ada buku Dan biasanya metode yang terang Padahal berbeda sekali dengan perkembangan teknologi pendidikan Yang sudah berkembang di seluruh dunia Sebelum masa pandemi ini Bahwa pembelajaran itu bisa dilakukan secara online Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti kelas-kelas kuliah Bahkan banyak dalam masa pandemi ini Orang-orang yang mengikuti kelas kuliah Jadi di banyak perguruan tinggi di luar negeri Mengikuti kegiatan kursus Mulai dari perguruan tinggi Perguruan tinggi ada di Indonesia Maupun kursus oleh perguruan tinggi yang ada di luar negeri Kita bisa mendengar Stanford membuka pelatihan online MIT membuka pelatihan online Harvard membuka pelatihan online Ini adalah sebuah kesempatan kita untuk belajar secara online Pembelajaran bisa dilakukan di laboratorium virtual Karakteristiknya sama Persis dengan laboratorium yang aslinya Kemudian anak-anak juga tetap bisa melakukan Atau mengembangkan pemikiran analitik Mengembangkan bagaimana berpikir kritis Mengembangkan metode ilmiah dan seterusnya Tanpa mengurangi hakikat sebenarnya dari percobaan itu sendiri Dalam masa pandemi ini hal itu bisa dilakukan Orang-orang yang memiliki growth mindset Atau mindset berkembang dalam masa pandemi seperti ini Bahwa kita tidak hanya belajar di ruangan kelas Tapi kita bisa melaksanakan di kelas virtual Tidak hanya buku Tapi kita bisa menggunakan e-book dan e-absensi Tidak hanya trauma Kita bisa menggunakan LMS Learning Management System Mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian Kita bisa mengembangkan semua pembelajaran Yang disesuaikan dengan situasi saat ini Apakah yang harus kita lakukan Dalam mengembangkan pembelajaran Agar tetap membuat siswa kita menarik Agar siswa-siswa kita tetap tertarik Dengan materi yang kita sampaikan Bapak-Ibu mungkin ingat Ada sebuah tulisan Yang ditulis oleh salah seorang Mantan penjabat di Provinsi DKI Jakarta Dan beliau sudah almarhum Pak Uceng pernah menulis Dia terkesima dengan anaknya di rumah Belajar melalui media Zoom Konsentrasi hanya sebentar 10 menit Setelah itu dia berlari Anak itu keluar dari rumahnya Situasi yang memang agak sulit Untuk anak-anak SD Bagaimana dia harus mendengarkan gurunya Melalui media Zoom saja Tanpa dia melakukan aktivitas-aktivitas yang lain Ini adalah sebuah tantangan Mudah-mudahan kita bisa menjawab tantangan ini Mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian bisa mengikuti sebaik-baiknya pelatihan ini Menyerap sebanyak-banyaknya Apa yang akan disampaikan oleh para narasumber Dan mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian bisa mengimplementasikan Apa yang Bapak-Ibu peroleh pada pelatihan ini Di ruangan-ruangan kelas online Bapak-Ibu Yang akan Bapak-Ibu selenggarakan Yang Bapak-Ibu berikan kepada para peserta didik di sekolah Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi teknis guru SMP Jenjang SMP berbasis multimedia Untuk wilayah kota administrasi Jakarta Selatan Secara resmi dibuka Terima kasih Di lain topiknya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya